Cara minta maafnya berkelas cuy dari si Nadiem nih kepada bapaknya Ya assalamualaikum cuy balik lagi sama kita berdua nih ya pada kesempatan kali ini kita mau ngeresan sebuah video iklan nih ya Lebih tepatnya iklan raya nih yang dibuat oleh Petronas Jadi gimana jalan cerita dari iklan tersebut langsung kita tonton aja videonya Kita mulai 1, 2, 3 Petronas Asal gaya je lagu tradisional Orang dah tak dengar lah lagu tradisional ni Oh berarti dia suka bosen ya dengar bagu tradisional ya Bukan aku tak suka lagu tradisional ni Sebab dari kecik lagi aku dah diajar dengan genre ni Bapak aku Turiman Bento Yin Orang panggil dia Man Gambus Sebab masa dia muda dia pandai buat gambus dan pandai main gambus Dia ni ada gang tradisional sendiri Buat persembahan kenduri kahwin dan berbuka puasa Oh ok Pasal dia lah aku jatuh cinta dengan muzik Lepas SPM aku sambung belajar muzik dekat universiti Bangga betul dia dengan aku Satu kampung dia canang Tapi bila macam-macam benda aku belajar Tradisional tu bukanlah genre yang aku minat Ok Muzik yang aku buat semuanya orang-orang muda suka Yang radio main yang dekat dengan hati orang Betul tak? Bisa begitu Ok Gila emak iram lah judul je ci ya Kita saksikan ni Makan tempe Jatuh? 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 Man Malam ni kawan tak nampak ikun Bini kawan sakit Kena gaut Gaut? Gaut apa ci? Oh jadi ini kayaknya mau main tas Tapi salah satu anggotanya tuh Bisa ya? Si bapaknya ni Ini cuma bapaknya yang tiga lucu loh Jadi anaknya yang disuruh main cuci Gantiin temen bapaknya tadi Yang istrinya sakit Asyik lagu modern je kau buat Orang kita dah tak dengar lagi lah pak Hmm Eh Siapa kata orang tak nak dengar? Hai? Lapa dadak sekarang ni? Lagu tradisional kita ni Tinggi adab budayanya Penuh dengan adab Apa nak kau dengar? Lagu-lagu tradisional dinyanyikan terjerit-jerit Semuanya dengan lengang lengguk Wah sedap Sedih lah tu bapaknya ya Sehari sebelum nak raya Sibuk memasak sampai kesenja Baru nak letakkan ambung ring yang bertentu Foto telah pecah di tangga Dia ni Yiling Yiling Dia ni hebat juga main semua alat muzik Cello Piano Gitar klasik Dan buat lagu Betul-betul berbakat lah dia ni Kat universiti dulu Dialah pesaing rapat aku Semua persembahan besar dia main Matilah aku Dia nampak aku main kat majlis buka puasa je Habis Dia mesti dia Gua udah tahu alurnya ni cik ya Ok Kau kabur cik Eh Nadim Yiling Awak okey ke? Kenapa duduk semua-seorang kat sini? Kita orang sebenarnya tak sangka dapat jumpa awak kat sini Kita orang pun terkejut yang awak boleh main alat tradisional Oh Iyakah? Yelah Bukan senang main tradisional Saya pun susah nak dapat jiwa tu Awak Boleh ajar saya ke? Oh Boleh Yang nyanyi Sambil main akkodian tu Mesti bapak awak kan? Mesti dia bangga sangat Awak dapat teruskan legasi dia Langsung tertegun dia di situ ya Dilewatin gitu aja Wah Bayang banget itu Mau salim sampai Nggak diterima salimnya Udah dititik kecewa berat bapaknya ni Udah dititik kecewa berat bapaknya ni Udah dititik kecewa berat bapaknya ni Sambil main akkodian ni Sambil main akkodian ni Sambil main akkodian ni Oh dia tadi langsung bikin laju Eh kenapa ada soal ke sini Cara minta maafnya berkelas C dari si Nadiem nih kepada bapaknya Mekar kerana akar Merajuk merajuk Okay habis tu Wah gokil gokil Seperti yang gue bilang tadi Riz ya Jadi si anak tuh minta maafnya kelas banget deh Jadi dia gak pake kata-kata ya Dia langsung dengan cara yang apa sih Dia buat lagu untuk bapaknya bisa maafin dia gitu Dan terlihat bapaknya bergembira disitu ya Kelihatan banget happy banget Setelah tadi merajuk-merajuk gitu ya Riz ya Dan dari iklan ini pun kita dapet belajar ya Bahwa apa sih disini tuh diajarin bahwa kita gak boleh takut Kita gak boleh malu gitu ya Dengan apa yang mau kita lakuin di kemudian hari cuy ya Karena tadi kita lihat si Nadiem ini udah ketakutan duluan Udah malu duluan di saat Ada temen-temennya nih Yang ngeliat dia mainin alat musik gambus cuy Dia takut bahwa nanti dia bakal dicibir Bakal dicemok oleh temen-temennya Karena memainkan musik tradisional cuy Padahal itu belum tentu kejadian cuy ya Iya kan Belum tentu dan nyatanya temen-temennya itu malah justru Pengen belajar Dan dia bangga gitu loh Ada temennya yang bisa mainin alat musik tradisional Disitulah Nadiem tertegun bahwa Apa yang dilakukan itu gak salah cuy ya Dan bisa membanggakan juga gitu untuk orang tuanya Itu sih pelajaran yang bisa diambil dari video iklan ini Kalau menurut gue ya Jadi itulah video recent kita berdua ya Mengenai iklan raya dari Petronas ini Dilema, irama, keren banget Banyak cerita Banyak ilmu yang kita ambil dari sini Jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini Dari awal sampai akhir Terus sokong channel TN React Mencapai 100 ribu subscriber Jadi jangan sungkan-sungkan Untuk kalian pencet tombol subscribe Dan pencet tombol loncengnya Karena subscribe itu apa Gratis Jadi sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye